Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron satu cinta dua hati Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Ide brilian Andre dan juga Rido Pada akhirnya berhasil untuk melumpuhkan anak buah Vatan Nah kira-kira apakah setelah anak buah Vatan ini tertangkap Semua kejahatan Vatan akan segera terbongkar Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Rido dan juga Andre sedang mencari tahu Keberadaan Erik ya kawan-kawan Rido dan Andre datang ke sebuah perkampungan Dimana disitu Erik tinggal ya kawan-kawan Atau mengontrak sebuah rumah Namun mungkin karena Erik yang jarang bersosialisasi dengan para warga Sehingga tidak ada satu pun warga yang mengetahui Erik Untung saja Rido berhasil melihat Erik yang pada saat itu Sedang berada di dalam rumah Erik pun berusaha untuk kabur dan adegan kejar-kejaran pun akhirnya terjadi Dimana Andre dan juga Rido berhasil untuk mencegat Erik Sementara itu di sisi lain Vatan berusaha untuk menolong Erik ya kawan-kawan Dengan mengarahkan Erik untuk kabur melalui jalan yang sudah Vatan pilih Namun karena memang Andre dan juga Rido jauh lebih kesit Mereka pun berhasil untuk menghajar Erik ya kawan-kawan Ya sepertinya baku hantam dua lawan satu antara Erik dan juga Andre serta Rido Tidak terlalu efektif ya kawan-kawan Sehingga Erik pun bisa melarikan diri Rido yang sudah tidak mau Jika kejahatan Vatan sampai gagal terungkap Akhirnya menyuruh Andre untuk terus mengejar Erik ya kawan-kawan Hingga pada saat itu Mereka pun mengejar Erik sampai ke jalan raya Vatan yang tidak mau kejahatannya terbongkar Akhirnya mengutus salah satu anak buahnya ya kawan-kawan Untuk menghabisi Erik Ya Vatan memang orang yang sangat kejam ya kawan-kawan Jika anak buahnya dirasa sudah tidak berguna dan membahayakan Rahasianya maka Vatan akan langsung menghabisi orang tersebut Ya Vatan menyuruh anak buahnya tersebut Untuk menabrak Erik Ya kita lihat Anak buah Vatan yang botak ini ya kawan-kawan Memacu mobilnya dengan sangat kencang Dan pada akhirnya Erik pun tertabrak Rido yang melihat kejadian itu pun Sangat terkejut ya kawan-kawan Karena Vatan sampai tega melakukan hal seperti itu Kepada anak buahnya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun untung saja Erik masih bisa selamat ya kawan-kawan Erik tidak mati di tempat Oleh karena hal itu Rido dan juga Andre pun akhirnya membawa Erik ke rumah sakit Ya namun Rido dan juga Andre memiliki ide yang sangat brilian Ya kawan-kawan Dimana mereka berdua pasti tahu Bahwa Vatan pasti akan mengirimkan anak buah lainnya Untuk benar-benar menghabisi Erik Agar mereka bisa menghilangkan semua bukti-bukti Dan juga Erik yang kemungkinan besar Bisa membocorkan rahasia kejahatan Vatan kepada semua orang Saat itu Rido akhirnya berpura-pura ya kawan-kawan Menjadi Erik di ruang rawat Erik Seluruh wajah Rido saat itu dibalut perban ya kawan-kawan Sehingga anak buah Vatan pun mengira bahwa Rido adalah Erik Dan benar saja tak lama setelah itu Anak buah Vatan pun masuk dan ingin menyuntikkan sesuatu ke infus Erik ya kawan-kawan Sehingga pada saat itu Rido pun langsung bangun ya kawan-kawan Rido langsung berdiri dan kemudian menyekap anak buah Vatan Anak buah Vatan pun sangat ketakutan ya kawan-kawan Karena pada saat itu ternyata dirinya salah target Anak buah Vatan mencoba untuk mengelak dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang dokter Namun Saat itu Rido mengatakan bahwa dirinya sudah dikepung dan tidak akan mungkin bisa kabur lagi Ya Rencana Rido dan juga Andre akhirnya berhasil untuk melumpuhkan anak buah Vatan ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain Vatan nampaknya sangat kesal karena anak buahnya tidak ada yang becus dalam menjalankan misinya Dan bahkan kini Rido memiliki lebih banyak bukti untuk menyudutkan Vatan Vatan terlihat emosi dan juga frustasi ya kawan-kawan Lalu apakah nantinya dengan tertangkapnya beberapa anak buah Vatan ini mampu membuat Rido dan juga Andre membuktikan kejahatan Vatan Dan pada akhirnya menyeret Vatan masuk ke dalam penjara Wah 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 makin hari makin seru ya kawan-kawan Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Ya ada-ada saja ya kawan-kawan Rido dan juga Andre sampai kepikiran untuk menyamar sebagai Eric Karena mereka berdua tahu bahwa Vatan pasti akan melenyapkan Eric Demi untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatannya Wah 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 gak habis pikir nih kalau Pak Rashid sampai mengetahui semuanya ya kawan-kawan Tentang kejahatan Vatan terhadap Salwa dan juga Fahri Pastinya parasit pun tidak akan pernah bisa memaafkan Vatan lagi Nah kira-kira apakah nantinya Vatan benar-benar akan diusir dan juga dicoret sebagai ahli waris dari Pak Rashid Tonton terus Sinetron 1 Cinta 2 Hati yang akan tanya setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita Sinetron 1 Cinta 2 Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!